KECO menanti manajemen Bali United rekrut pemain baru berkualitas jelang putaran ke-2 Liga 1. Tribun Bali.com, Mangupura, jendela transfer pemain Liga 1 Indonesia 2021-2022 akan dibuka 15 Desember dan ditutup 5 Januari 2022. Dalam rentan waktu ini, semua klub Liga 1 Indonesia akan menambah pemain ataupun melepas pemain yang kurang produktif. Skuad Bali United pun akan melakukan hal ini. Apakah akan melepas beberapa pemain yang tak maksimal sepanjang putaran pertama, atau sebaliknya menambah amunisi baru untuk memperkuat tim hadapi putaran ke-2 Liga 1? Pelatih Bali United Stefano Cugura Techo menyerahkan semuanya kepada manajemen tim. Dia berharap manajemen menambah pemain yang memiliki kualitas di atas pemain yang ada saat ini. Kita tahu jendela transfer pemain akan dibuka, saat itu. Kita tambah pemain yang berkualitas lebih dari yang kita punya bisa juga dilakukan. Semua tergantung ke manajemen tim, tegas Techo Rabu 1 Desember 2021. Saat ini Techo mengakui bahwa Bali United memiliki pemain bagus di senua posisi. Dia mengapresiasi semua pemain yang telah berjuang bersama hingga berada di posisi keempat Liga 1 Indonesia 2021-2022. Ia berharap pemain tetap bekerja keras saat latihan agar bisa tampil baik saat pertandingan. Saya pikir kita punya pemain bagus di semua posisi. Saya pikir itu bagus bagi Bali United di Liga 1, katanya. Rumah terkini mengarah ke Bali United yakniks penyerang persebaya Irfan Jaya, Irja, dikabarkan gabung Bali United. Irja yang saat ini membela PSS Sleman kabarnya akan mengganti posisi penyerang sayap Bali United Fahmi Al-Ayubi. Selain itu, kabarnya sejumlah pemain Bali United dilirik tim lain. Seperti Hari Yono, M. Taufik, dan Lerbi Liandri. Sejumlah pemain ini dilirik sejumlah tim besar di Indonesia demi memperkuat kinerja tim hadapi putaran kedua Liga 1 Indonesia. Terima kasih telah menonton!